Halo, shalom, saya Keko. Ini mama papa saya, mama Desi dan papa Tommy. Halo, Keko excited banget mau ikut KKR menjadi anak bapak. Tunggu-tunggu, ini tempat apa sih, Pak? Ini namanya Welcome Lounge, tempat yang pertama kali datang bisa kenalan. Nanti mereka akan diajak ke CG Kids. Keko tau nggak CG Kids itu apa? Tau dong, CG Kids itu kelompok sel di mana kita bisa ketemu sama teman seusia Keko. Keko seneng banget ke CG Kids. Kalo punya Keko, CG Kids-nya tiap hari Kamis. Nah kalo tadi Keko bilang seneng, emang di CG Kids itu ngapain aja sih, Keko? Boleh jelasin ke teman-teman nggak? Kita itu online sama-sama, teman seumuran. Seru, nyanyi-nyanyi, games, belajar mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. Wow, makanya anak-anak daftarkan diri kalian ke CG Kids. Orang tua ayo inisiatif untuk mengajak mereka untuk daftar gampang. Cari kakak-kakak yang punya sign CG Kids. Atau Anda bisa datang langsung ke Welcome Lounge ini setelah KKR. Ya. Nah ini doli kita lihat udah banyak banget nih yang datang. Ini masih banyak nih, masih antri di belakang. Mama yakin pasti banyak sekali yang baru pertama kali datang ke ibadah ini. Yuk kita bakalan sama mereka bareng-bareng yuk, ke depan yuk. Yuk nih udah banyak kakak-kakak yang keren-keren. Yuk sini yuk anak-anak yuk. Ini banyak yang melayani orang tua sama anak-anak. Yuk maju yuk maju yuk maju yuk maju. Yuk kita bakalan sambut mereka sama-sama ya. Dengan sambutan khas dari Gereja Mawar Syaran ya. Siap semua? Siap? Siap. Oke. Tiga, dua, satu. Welcome. Teman-teman yang mana? Seru, rame banget ya. Makanya Keko suka datang ke ibadah voltage tiap satu. Seperti ini jam satu siang di S.E.C. Nah. Iya. Apalagi bukan cuma di sini yang rame. Tuh, lihat. Banyak teman-teman kita yang di rumah online. Oke. Kita sapa sama-sama ya, oke? Iya. Satu, dua, tiga. Hello, welcome home. Eh, sebentar. Ini kan maskarnya harus dibenerin. Kalau nanti turun, Keko benerin ya. Oke. Oke, Pak. Nah, Keko haus dong minta minum. Nah, gini. Di dalam sini, gak boleh buka masker sama sekali ya. Teman-teman yang on-site, gak boleh buka masker selama Anda di ibadah. Makanya kalau mau minum, tunggu setelah ibadah. Baru minum di luar ya. Karena kita harus jaga otok-tokok kesehatan. Ups, oke, Ma. Eh, Pak. Kayaknya ada yang datang sama Papa mananya. Juga di sini. Banyak. Nah, kamu kenalan sama siapa? Ini sini. Oh, ini. Oh, ini. Halo. Lu, Pak Papa kan kenalan. Ayo, boleh kenalan ya. Namanya siapa? Nama saya Jesse. Jesse. Oh, umur berapa? 9. 9. Oh, sama 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 Keko. 9 tahun. Sangat banget ya, Jesse. Ketemu kamu di sini. Oh, oke. Harus tetap jaga jarak ya. Oke, Keko sama teman-temannya juga harus tetap jaga jarak ya. Oke. Yuk, kita maju yuk. Oke, Jesse. Selamat beribadah ya. Bye-bye. Yuk, Ma. Selamat beribadah. Yuk. Nah. Oke. Nah, karena di sini Mama juga sudah siapin sama Keko. Ini persembahan. Jadi, teman-teman bisa isi di sini, nanti dimasukin di kantong persembahan di belakang. Bukan kantong, kotak maksudnya Mama Desi ya. Kalau enggak ada yang enggak bawa persembahan, gimana, Pak? Jangan berkecil hati. Enggak usah bingung. Amploknya bisa ditaruh di kursi aja. Nanti gereja kita ini sudah canggih. Tuh, lihat ada barcode-nya. Iya. Tuh, nanti bisa scan barcode, kalau enggak ada bisa dilihat di LED. Nanti ada barcode-nya ya. Slide-nya pasti ada juga ya. Nah, oke. Kelihatan banget, sudah rame ya di SCEC. Wah. Keliatannya dan di online juga pastinya enggak kalah seru ya. Semangat ya, tuh. Yuk, kita naik yuk. Yuk, kita naik yuk. Yuk, kita naik yuk. Wah. Rame sekali. Gak ada yang agak seru, kurang seru, kurang seru. Mana suaranya, teman-teman. Oke. Nah. Kameh kan? Gimana, Gekho? Gekho pengen denger suara teman dan orang tuanya dong. Oke. Mama, papa dan anak-anak mau main games enggak? Mau. Mau. Oke. Kita main games ya, kita main games. Ayo, ma. Kita main games. Oke, oke. Gampang, gampang. Tapi kita minta partisipasinya ya. Oke. Jangan cuma hostnya yang heboh. Tapi jemaatnya juga harus semangat ya. Harus semangat. Jadi gini. Kalau orang, kalau papa Tommy bilang. Shalom. Orang tuanya harus balas. Wah, orang tuanya malam. Belum makan kelihatannya papa mamanya ya. Keliatannya gitu ngantri disini sampai enggak makan siang. Oke. Kalau orang tuanya bilang gitu, kalau anak-anaknya Gekho bilang apa? Kalau Gekho bilang shalom, teman-teman juga bilang shalom. Siap. Siap ya. Siap ya. Papa mama siap. Papa mama shalom. Eh, itu suaranya anak-anak yang banyak bukan suaranya orang tua. Iya, papa mamanya belum makan mah. Belum makan. Oke, coba Gekho sekarang ya. Coba sekarang anak-anak kecilnya, ayo. Shalom. Ma, ma, ntar. Kurang seru. Kurang seru. Kurang seru katanya, kurang seru. Kurang seru. Tolong papa mama partisipasi. Kalau enggak gitu kita enggak turun. Ini enggak mulai loh ini ya. Sekali lagi ya, papa mama harus kasih contoh, kasih semangat buat anak-anaknya supaya semangat ini ngikutin KKR. Oke. Papa mama shalom. Shalom. Gini dong. Ayo. Anak-anak sekarang. Anak-anaknya Gekho. Teman-teman shalom. Luar biasa ya. Gener gereja kita ini benar-benar generasi papa mama dan generasi anak saling bergandingan tangan mencintai dan melayani Tuhan bareng-bareng. Wow. Puji Tuhan. Tuh, tuh, tuh. Mana ya? Tuh. Tuh, tuh, tuh. Oh, oke. Wah ini mah, di belakang ada mah. Nah, ini apa sih Kekho? Ini apa sih? Mama enggak ngerti. Wah, mama ketinggalan info. Kita langsung tekan di sini ya. Ini bisa? Bisa ditekan. Kekho tekan, ayo. Kekho tekan. Ini mama keptek. Satu, dua, tiga. Enggak bisa, harus dipress, baru bisa. Pentong. Pencet, pencet. Pencet, pencet, pencet. Nah. Apa nih Kekho? Kekho bisa jelaskin ya? Di Eagle Kids anak juga diberi kesempatan untuk melayani. Seperti KKR, hari ini Kekho melayani jadi host. Nanti ada PAW, multimedia, S-Pro, masih banyak lagi. Makanya teman-teman harus daftar servo kids ya. Nah, orang tua, ayo kita daftarkan anak-anak kita untuk mengikuti servo kids ini. Anda bisa buka di aplikasi GMS Church. Atau lebih detailnya ada di slide ini. Ma, jangan jauh-jauh sini. Jangan jauh-jauh sini. Pendaftarannya dibuka melalui aplikasi GMS Church. Dan Anda bisa daftarkan diri anak Anda dan bisa melayani sejak usia dini. Siapa yang semangat? Wah, semangat. Banyak yang semangat, ma. Luar biasa. Jangan lupa. Pendaftaran ditutup Sabtu ini. Sorry, Sabtu depan. Kalau Sabtu ini kan selesai ya kan? Iya, nggak bisa. Masih Sabtu depan. Sabtu depan, tanggal 30 April 2022. Dan ini hanya khusus untuk Surabaya aja. Oke, kalau gitu kita sudah akan mau memulai ibadah KKR kita. Kita mari siapkan hati dan pikiran kita. Agar kita bisa mulai KKR pada siang hari ini. Silakan Keko, pimpin kita di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita akan memulai KKR menjadi anak Bapak. Berkati setiap anak dan orang tua bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Gertensi. Terima kasih Gertensi. Terima kasih. Semuanya bagi berdiri bersama-sama. Suarakan Haleluya. Lagi keceng, lagi keceng. Besar anugrammu, ajak perbuatanmu. Yang telah kau nyatakan bagi diriku. Dan ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Kau telah ubah rataku, jadi tarian. Hapus kalah dosa dan masa laluku. Kini, kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Surat kemenang, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sing! Besar anugrammu, ajak perbuatanmu. Yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum makanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah. Kau telah berataku, jadi tarian. Hapus kalah dosa dan masa laluku. Kini, kini ku jadi lebih dari pemenang. Suka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Surat kemenang, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Siap menari bersama-sama. Mari semua yang menganggap tangan tinggi tinggi seperti ini. Yang on-site maupun yang online, sama-sama. Sekarang ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Surat kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Suara kemenangan, hey. Hidupku takkan sama lagi. Dan ku jadi lebih dari pemenang. Oh 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 Mari semuanya kita sarankan Haleluya Ada suku cita di tempat ini amin Yang masalah suku cita bisa lambaikan tangan kita Amin Yuk menari bagi Tuhan ya Swayo Karyamu mempesonaku kau angkatku Jari gelap kasih tulus Temberi warnanya Kau buang semua gelisah Kau beriku suka cinta Kau buatku selalu tertawa Atau kita Kau tak berdalam hatiku Mulutku bersoran Memuji namamu Yeay Dari hatiku Mengalir Puji yang bagimu Jika cinta Rombu hadir di sini Jatuh Memuji Di hadapanku Yes Jika cinta Rombu hadir Di sini Amin Karyamu Karyamu mempesonaku Kau angkatku Dari gelap Kasih Tangannya Memberi warna Ya Kau buang semua gelisah Kau beriku Suka cinta Kau buatku Selalu tertawa Kau taruhlah ku Baru dalam hatiku Mulutku bersoran Memuji namamu Dari hatiku Mengalir Puji yang bagimu Kau suka cinta Kau berada Pak tujuh Dan ku Menari Memuji Di hadapanku Yes Jika cinta Rombu hadir Di sini Oke Yang masukkan Cuka kita tempat ini Kita mau menari Bersama Bangi Tuhan ya Cukupi kita Siap beri yang terbaik Lebih lagi Let's go Now sing together La 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 Ah Hallelujah Tangannya Mana tangannya La 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 Ah Ah Hallelujah Dari hatiku Mengalir Pujian Bagimu Jika cinta Rombu hadir Di sini Dan ku Mengalir Penguji Di hadapanku Yesus Jika cinta Rombu hadir Di sini Nah kita lembutkan kita lagi ya La 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 Ah Hallelujah La 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 Suka cinta Rombu hadir Di sini Hallelujah I'll praise you to you Sekali lagi semuanya Keraikan Hallelujah Wow Siapa yang bersuka cinta Papa, mama, anak-anak yang bersuka cinta Bisa lambaikan tunyanya Seperti ini tangannya Wow Yang sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana Bisa lambaikan tangannya Wow Percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini Amen Mari semuanya kita kasih suara-suara yang terbaik Buat Tuhan sekali lagi Keraikan Hallelujah Hallelujah Haha Mari semua mengangkat tangan tinggi-tinggi Tuhan Kami datang di hadapan-Mu Engkau hadir di tempat ini Tuhan Kami bersuka cinta Sebab kasih-Mu Mengalir Memenuhi setiap kami Kami datang padamu ya Bapak Kami mau memanggil-Mu Ya Abba Ya Bapak Yes We love you We love you We love you Aku naik kasih-Mu Bapak Ajar ku selalu hormatimu Ajar ku turut perintamu Ajar ku turut perintamu Berikan ku hati Tuhan menyembahmu Dan bersyukur setiap ku Seperti Bapak saya Anaknya Demikianlah Demikianlah Engkau Engkau menasihiku Kau jadikan Kau jadikan Biji matamu Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak saya Anaknya Demikianlah Demikianlah Kau menuntung Makaku Hari depan Indah kau beri Rancanganku Yang terbaik Bapak Mari berikan kemuliaan Bagi Tuhan kita Bapak Oh Kami datang padamu Ya Bapak Bapak Ajar ku selalu hormatimu Ajar ku turut perintamu Cintamu berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganku. Yang terbaik, mari semua yang mengangkat tangan katakan. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Dia mengasihimu, kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu ya Bapak. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganku. Janganmu yang terbaik bagiku. Oh, mari kita datang di hadapan Bapak. Bersyukur dan menyembah. Kami bersyukur buat kasihmu ya Bapak. Kami datang padamu ya Bapak. Kami ini milikmu ya Bapak. Kami bersyukur padamu ya Bapak. Oh, perlu kami dengan kasihmu ya Bapak. Perlu setiap kami dengan kasihmu ya Bapak. Bapak. Mari semuanya. Angkat syukurmu di hadapannya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami ini milikmu. Oh, kami semua milikmu ya Bapak. Kami semua anakmu ya Bapak. Oh, ya Bapak. Oh, ya unfortunately. Mari dari depan sampai belakang Yang live streaming juga Cuma mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapannya Mari angkat syukurmu Katakan seperti Bapak Sayang pada anaknya Oh seperti Bapak Sayang I love you Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Dan kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan indah kau beri Rancangan ku yang terbaik Seperti Bapak Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Engkau jadikan biji matamu Engkau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang Dan kau berikan semua yang ada padamu Hari depan indah kau beri Rancangan ku yang terbaik Bagiku sebab hari depan Indah kau beri Rancangan ku yang terbaik Bagiku Haleluya 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 Mari semua yang mengangkat tangan tinggi tinggi Hari depan Indah kau beri Indah kau beri Rancangan ku yang terbaik Bagiku Oh hari depan Indah kau beri Rancangan ku yang terbaik Yang terbaik Bagiku Sekali lagi berikan suara-suara bagi Tuhan kita Kami bersyukur Bapak Buat kasihmu Buat kasihmu ya Bapak Buat setiap kami Kami semua Ini adalah anak-anakmu Kami serahkan hidup kami ini Kepadamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan kami mengasihmu ya Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Haleluya Amin Silahkan duduk kembali Kami bersyukur Tuhan Yesus Dan kami berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Lebih dari yang ku duga bahkan di saatku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang ku rasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I love you all. Bapak sayang sama kalian semua. Orang tua juga shalom semua orang tuanya bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan terima kasih bawa anaknya kemari ya. Kebaktian voltage pukul 1 di Surabaya. Nanti streamingnya sekarang kemana-mana. Sesuai dengan zone waktu. Masih-masih mengadakan kebaktian voltage ini di hari Sabtu. Ini adalah ibadah yang sangat penting. Visinya gereja kita, gereja mahasiswa orang tercinta adalah menjadikan anak-anak kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Nanti lihat semua yang pegang ini, pegang itu, yang ministri. Semua anak-anak kecil tapi diawasi oleh orang-orang tua. Diawasi oleh kakak-kakak yang sudah dewasa. Kebaktian ini penuh dengan hadirat Allah. Saya dorong papa mama untuk belanin anaknya untuk hadir ibadah. Saya sendiri komitmen begitu. Anak-anak saya semua melalui ini. Setiap Sabtu sudah kiss by sama papa mamanya. Pergi ke gereja. Gak akan pernah hilang tuh waktu. Semua waktu yang hilang untuk Tuhan itu akan kembali untuk kita. Anak-anak kita gak usah rusak dulu nantinya. Semua waktu yang kita investasikan. Anak-anak kita di dalam gereja. Itu semua nanti suatu hari. Tidak akan pernah kita sesali. Amin. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita hari ini. Siapa yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Cinta akan rumah Bapak. Yang saya mau sharingkan ke papa mama maupun anak-anak. Terutama anak-anak yang di tempat ini. Cinta akan rumah Bapak buka bersama dengan saya di Lukas fasal 2. Ayat yang ke-41 sampai 52. Saya bacakan ya. Ini cerita tentang Yesus pada waktu umur 12 tahun dalam baik Allah. Lukas 2. Ayat 41 bunyinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pascah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu. Ketika mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ayat 52. Ayo semua kita baca bersama-sama papa mama dan anak-anaknya. Dua, tiga. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kata tangan yang keras. Amin. Jujuh Tuhan. Siapa tahu orang tua Yesus di sini namanya siapa? Ayahnya namanya Yusuf. Ibunya namanya Maria. Tapi sebenarnya loh ya, Yesus itu gak punya ayah. Aneh sih satu-satunya gak pernah terjadi lagi dan gak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan Yesus kita itu loh yang lahir di Palungan. Christmas-Christmas di Bethlehem. Itu bukan karena papa mamanya married. Ini gak pernah loh ya kejadian begini gak akan pernah ada lagi. Yesus itu dikandung oleh Maria ibunya karena roh kudus turun ke dalam kandungan itu. Tapi tetap Yesus tunduk sama papa asuhnya. Sebenarnya Yesus hanya punya satu bapak yaitu bapak di sorga. Yah, suatu hari kalian mengerti. Tapi kalau kalian terima Yesus sungguh-sungguh pasti akan memahami. Bahwa bapak dan Yesus adalah satu. Ini ceritanya waktu itu Yesus lagi hilang. Kalian pernah hilang gak? Jangan ya. Kalau pergi kemana-mana jangan jauh dari papa mama apalagi di tengah-tengah keramaian. Sekalipun kalian bukan lagi umur tiga. Tapi aku sudah umur dua belas. Tetap jangan. Karena di luar sana itu gak selalu aman. Meskipun Tuhan bisa menjaga kita, kalian juga harus bijaksana. Kalau kalian pernah hilang, pasti perasaannya gimana kan? Nah papa mamanya pastikan khawatir. Nah ini juga sama. Yusuf dan Maria khawatir. Meskipun Yesus sudah umur dua belas. Umur dua belas itu umurnya voltagers. Ya kurang lebih lah ya. Ada kalian yang saya lihat disini. Anak-anak kalian jauh lebih muda. Kayaknya ada deh yang umur sembilan. Siapa umur sembilan? Ngaku hayo. Ya siapa yang umur lapan? Ada juga. Siapa yang umur sebelas? Dua belas? Empat belas? Oh ada tapi semakin jarang. Ya dibeda-beda tipis lah. Kira-kira di perbatasan. Unda-undi ya. Disini ada kakak-kakaknya yang lebih tua. Ada adik-adiknya yang lebih kecil. Kurang lebih umur dua belas. Usia Yesus itu sama dengan kalian. Kita baca ayat 41 lagi. Pastor Philip jelaskan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca. Bukan naik pesawat loh. Orang tua Yesus itu dari atas dari Nasaret. Turun ke selatan. Itu seperti jalan kaki dari Surabaya ke Semarang. Wah komitmen loh. Komitmen untuk bawa anaknya beribadah atau satu keluarganya. Papa mama ini pesan untuk anda. Kita komitmen bayar harga untuk anak-anak kita. Bahkan kalau perlu jalan dari Surabaya ke Semarang tak antar anakku ke gereja. Bukan hanya mengantar mereka. Aku antar keluarga aku untuk beribadah. Tapi ini setahun sekali. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Yesus umur berapa? Yesus umur berapa? Ya. Bahasa Inggrisnya dua belas apa? Twelve. Ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Tuhan Yesus gak lari. Papa mama yang bisi. Lalu kelupaan. Uh anakku dimana? Ketinggalan di gereja. Siapa disini pernah ketinggalan di gereja? Ada ya? Untung dijemput papa mama ya. Yesus ketinggalan di gereja waktu itu. Tapi dicari sama papa mamanya. Ayat 44. Karena mereka menyangka bahwa ia atau Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ternyata Yusuf dan Maria perginya rombongan. Anaknya ketinggalan. Karena mungkin waktu itu ya manusiawi. Papa mama lagi bincang-bincang sama temen-temennya lagi seru-serunya. Ini misalnya bukan jalan kaki naik pesawat baru naik. Lu anakku dimana? Lu ketinggalan? Di kamar hotel? Ya jangan, jangan sampai. Lu mendingan ketinggalan di gereja. Ada kakak-kakak yang bisa menjaga. Yesus ketinggalan. Tapi ini bukan naik pesawat. Mereka jalan. Jadi lebih gak gampang lagi mereka jalan kaki. Wah boyongan mereka kembali. Udah-udah. Yusuf Maria bilang sama temen-temennya. Kalian pergi dulu aja gak apa-apa. Kami kembali cari putra kami. Karena mereka ayat 45 tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Coba bayangkan. Betapa paniknya papa mamanya cari Yesus. Sesudah tiga hari. Mereka menemukan dia dalam baik Allah. Udah telepon polisi mungkin ya. Anakku hilang. Ia sedang duduk. He? Yesus sedang duduk di kantin. Eh enggak ya. Dimana? Di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama itu apa sih? Pastor Philip. Alim ulama itu apakah orang yang alim yang gak nakal di sekolah? Bukan. Alim ulama itu artinya guru-guru profesor-profesor. Yesus duduk di antara om-om yang pintar-pintar semuanya. Mereka yang sudah lulus kuliah. Sudah beruban rambutnya putih semua. Udah kaca matanya tebel. Setebel. Setebel apa ya? Setebel. Ini. Daging. Ya daging steak. Tebel sekali. Dan mereka ternyata Yesus duduk sama orang-orang alim ulama. Ngapain tuh? Yesus kok gak lari-lari. Kelihatan sekali bahwa Yesus itu sangat interest. Dengan firman Allah. Karena alim ulama itu ahli taurat. Gak tentu ahli taurat yang jahat. Mereka itu menyelidiki alkitab. Menyelidiki firman. Dan Yesus itu duduk dengan diam. Mendengarkan. Jadi kalian ini gak terlalu mudah loh denger firman kayak gini. Andai kata saya adalah alim ulama. Kalian itu duduk saat ini. Ngobrol-ngobrol firman. Sama pengkotbahnya. Papa mama harusnya lihat ini sebagai cikal bakal. Anak-anak anda adalah orang-orang yang luar biasa. Tadi ada gak papa mama yang bawa anaknya kesini. Anaknya harus diikat dulu baru bisa dibawa kesini. Gak ada kan? Gak ada. Di gereja kita. Di Eagle Kids. Anak-anaknya yang ajak papa mamanya ke gereja kadang-kadang. Gak lama yang lalu. Kakak-kakak kalian. Koko cecenya. Yaitu yang di Army of God. Nanti kalau kalian sudah suatu hari terlalu tua untuk jadi voltager. Kalian akan jadi AO gear. Siapa yang mau jadi AO gear suatu saat? Tunggu waktunya ya. Tahu gak? Barusan berapa minggu yang lalu Pastor Philip mengadakan konferensi. Mengadakan KKN begini untuk anak-anak muda. Dua hari lagi bersama Pastor Mac. Pastor Popau. Itu orang-orang muda. Papa mama. Mereka itu belanin bahkan gak makan loh. Supaya jangan sampai ke hilangan kursinya. Itu mereka lari-lari datang. Mulainya jam tiga setengah dua sudah pada antri di depan. Huh luar biasa Tuhan. Berarti lihat. Anak-anak kita ini duduk sama alim ulama. Umurnya masih belia. Umur masih dua belas. Harusnya kita bisa melihat potensi mereka. Papa mama ulangi saya katakan potensi. Katakan lagi potensi. Jadi anak punya potensi jangan dilihat kalau dia sudah dewasa. Dari kecil harusnya bisa melihat potensi. Dan potensi itu bermula dengan takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Tapi. Hikmat tidak berakhir pada takut akan Tuhan. Hikmat itu nanti. Juga akan menuntun kita pada bakat dan talenta kita. Dan serta kemampuan. Papa mama. Harusnya kita bisa melihat sejak dini potensi anak kita itu apa. Jangan tunggu nanti mereka kuliah. Coba lihat. Tubuh mereka kecil. Tapi mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ini pesan dulu untuk papa mama. Kita dari sejak kecil. Harus dari mereka kecil. Kita harus menjadi pengintai-pengintai Israel untuk mereka. Coba saya tanya anak-anak dulu. Pastor Fit tanya. Ya. Waktu Musa kirim pengintai masuk ke tanah-kanaan. Untuk melihat negeri itu. Negeri yang baik yang mengalir dengan susu madunya. Berapa jumlah pengintai yang diutus Musa? Cepat. Berapa? 400. Kebanyakan ya. Tiga setengah. Tiga setengah orang. Setengahnya apa? Monyet. Berapa? 12 pintar-pintar anak-anak. Igal kisisi dikasih tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. 12 dari 12. Yang negatif berapa? Bukan, bukan, bukan. Yang negatif. Yang berkata, wah. Bukan hanya gak bisa lihat potensinya. Mereka hanya mengeluh, ngomel, marah-marahin saja. Sepuluh. Yang positif. Dan bisa lihat potensi tanah-kanaan. Bisa melihat tanah itu baik sekali. Mengandung janji. Berapa orang? Dua. Kasih tepuk tangan tuh kalian semua. Luar biasa ini. Inilah anak-anak yang duduk sama alim ulama. Gak tentu mereka alim tapi papa mama. Anak aku nuakalnya. Katanya gitu. Gak apa-apa. Itu kalau anda bisa lihat donat bukan pada lubangnya. Mungkin anda bisa melihat itu potensi anak anda. Jadi orang yang pintar pemimpin. Cuman perlu sedikit asuhan dari kita. Ayo kerjasama ya papa mama sama gereja. Jadikan voltage ini tempatnya. Penting loh, penting loh. Mengapa begitu? Anak kita ke gereja itu cuman dua kali seminggu sama dengan kita. Satu untuk CG. Karena di CG itulah kelompok kecil mereka itu ditatar oleh Tuhan. Tapi di voltage seperti ini. Mereka merasakan bahwa inilah duniaku yang bisa saingin nanti dunia. Dimana aku ditempatkan. Disinilah aku digembleng Tuhan. Ya. Pinter-pinter nih anak-anak luar biasa. Lanjut lagi ya. Ayat 47. Oh 46 betul. Wih pinternya sampai tahu loh. 46, 46, 46 belum selesai. 46 dulu ya. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka. Jadi Yesus gak sok tahu. Meskipun kalau Yesus sih maha tahu. Tapi Yesus mendengarkan mereka dulu. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kadang-kadang malah terkesan lebih pinter. Bukan gurui. Alim ulamanya lupa. Tadi ayat 47 ternyata ada yang berseru disitu. 46, 46. Pinter sekali. Detil sekali. Bahkan bisa lemparkan pertanyaan. Tahu gak? Yang paling sulit dijawab itu pertanyaan anak. Ini ngomong sama Papa Mama dulu ya. Setiap kali saya itu ketemu sama anak-anak Anda. Selesai saya khotbah lima kali di ibadah umumnya. Itu saya selalu dicegat. Ditunggu sama anak-anak. Dan mereka juga jemaat. Mereka tunggu saya. Pasal Filip, Pasal Filip. Papa Mamanya sampai sungkan. Anaknya. Saya ada pertanyaan. Saya dilempari berbagai macam pertanyaan sama anak-anak. Dan ada yang langganan. Pokoknya setiap kali ketemu Pasal Filip. Sudah disiapkan. Satu minggu sebelumnya. Pertanyaan berikutnya apa? Supaya saya gak ditanyai terus-menerus. Saya buat before 30 mentoring. Biar mereka tanya sama saya. Tapi itu pun episodenya udah habis. Harus syuting lagi. Belum ada waktu. I welcome your questions. You know your children's questions. Pertanyaannya anak-anak anda itu. Brilliant-brillian semuanya. Tapi nanti kalau semakin tua, semakin dewasa. Tidak mereka, jiwa mereka tidak dipuaskan oleh firman dan hadirat Allah. Jika mereka tidak diisi sama roh gurus. Pertanyaan mereka bukan lagi untuk belajar. Pertanyaan mereka adalah untuk meragukan. Mending mana kita ditanyai agar mereka itu bertumbuh. Mereka bertanya sama kita karena mereka mau belajar sesuatu. Atau mereka bertanya karena protes. Meragukan firman. Saya bersyukur kita adakan KKR seperti ini. Tak belani saya kalau perlu saya perjalanan. Tidak usah tidur untuk layani anak-anak anda bersama dengan anda. Tapi kenapa papa mamanya harus hadir sekarang? Impossible without you. Karena andalah Joshua-Yosua Kalebnya. Ada dua kan? Ada dua pengintai kekanaan kan? Tadi anak-anak kita yang berkata demikian. Betul sekali Alkitabia. Papa mama ada dua pengintai dalam kehidupan anakmu. Itu bicara tentang mama dan papanya. Atau jika mama papa adalah satu. Dua pengintai itu adalah orang tua dan gereja. Kita saling membutuhkan. Terima kasih papa mama yang sudah membawa anak-anaknya datang ke gereja hari ini. Jangan hanya karena KKR. Minggu-minggu depan teruskan. Karena voltage diadakan untuk anda. Bukan sebaliknya. Anda untuk gereja. Kita adakan gereja itu for you. For your children. Itulah sasarannya. Terima kasih papa mama yang membawa mereka hari ini ke sini. Kasih tepuk tangan untuk papa mama kita. Dan kalau yang tidak punya papa mama. Bapak itu mengasuh kita. Kita ini dibawa asuhan orang tua anak-anak. Dan kalau tidak punya orang tua. Panti asuhan pun adalah asuhannya bapak. Kita itu gak pernah yatim piatu sungguhan. Ayat 48. Betul ya? 48 ya sekarang ya? Oh iya sih 47. Oke ini alim ulamanya gimana sih ya? Gak secerdas anak-anaknya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia. Perhatikan ini ya. Ketika orang tuanya melihat dia. Tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya. Nak. Kenapa kamu berbuat begini sama kami? Bapakmu bukan bapak di sorga. Yusuf ini maksudnya. Bapakmu dan aku mama papa dengan cemas mencari engkau. Ulangi lagi ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat Yesus. Dibait Allah. Tercenganglah mereka. Katakan tercenganglah mereka. Coba tunjukkan wajah tercengang seperti apa. Ya. Wajah tercengang. Terkejut tercengang. Hampir gak bisa percaya. I cannot believe it. Gak percaya aku kok bisa begitu. Coba. Semua disini. Siapa tau suatu hari nanti. Di voltage ini kalian terlibat dalam kreatif ministry. Ya kan. Coba. Anak-anak wajah tercengang seperti apa. Satu, dua, tiga. Bagus sekali. Sampai mundur berapa langkah. Itu kalau ada suaranya juga lebih bagus lagi. Betul. Tapi tercengangnya mereka ini gak bagus loh. Yusuf Maria. Kurang bagus. Tercengangnya mereka ini gak rohani. Tercengangnya mereka itu mereka gak pekah. Mereka itu tercengang sama Yesus. Lu kok gitu. Tercengangnya itu karena papa mamanya tidak hidup rohnya. Saya gak berkata Maria gak hidup gitu. Enggak. Cuma mereka tidak berada di satu halaman yang sama sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menulis sesuatu yang bagus. Mereka masih ketinggalan sepuluh halaman. Mereka tercengang dan berkata. Makanya itu papa mama sebagai pengintai terbaik orang anak-anaknya. Ngomong sama papa mamanya dulu. Kita sendiri juga harus maju rohaninya. Kalau kita mau melihat anak kita diberkati. Kita turut maju. Makanya itu gak bisa loh. Papa mamanya doang. Papa mamanya saja yang maju dalam Tuhan. Anak-anaknya ketinggalan. Itu something wrong. Tapi gak bisa kita majukan anak-anaknya. Papa mamanya gak dipupuk. Pastor Philip ini pernah berapa kali didatangin ada orang tua berkata gini. Pastor Philip, Pastor. Tolong ubah anakku. Anaknya sih sudah teenager. Mungkin sudah umur 16 gitu. Oke. Waktu saya ngomong sama anaknya, akhirnya saya tahu bahwa yang perlu berubah bukan hanya anaknya. Anak dan orang tuanya. Tapi ketika orang tua dan anak sama-sama komitmen untuk maju. Maju dan jayalah putra-putrinya. Makanya papa mama saya tanya sama anda dulu. Boleh ya. Anak-anak, Pastor Philip belum ngomong sama papa mamanya? Kasih izin. Boleh. Siapa yang mengizinkan Pastor Philip bisa bicara sama anak papa mamanya sekarang? Oke, puji Tuhan. Papa mama yang belum bercegih. Yuk bercegih yuk. Papa mama yang kurang baca Alkitab atau tidak baca Alkitab. Yuk baca Alkitab. Ya. Gak usah kita pinter kotbah. Tapi supaya jangan berkata gini loh. Kayaknya ada di Alkitab yang ngomong gitu. Tapi nanti dipakai untuk mentungi anaknya juga gak bagus kan. Papa mama yang kurang berdoa. Ayo berdoa yuk. Kita sendiri berdoa untuk kita dan kita berdoa untuk anak-anak kita. Ini papa mamanya Yusuf Maria tercengang gak percaya. Bukan tercengang beriman. Tercengangnya karena mereka gak percaya. Kamu kok gitu. Coba jawab ayat 49. 40 berapa sekarang? 48 ya. 49 betul. Jawabnya kepada mereka. Jawabnya siapa ini? Jawabnya Yesus kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Ini Tuhan Yesus gak kurang ajar loh ya. Never talk back to your parents, kids. Listen to me. Jangan bantah papa mama ya. Gak boleh. Voltagers, eagle kids. Tidak boleh bantah orang tuanya. Oke. Jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Yesus bukan membantah. Yesus sedang memberitahu alasannya. Kan ditanya. Kenapa kamu berbuat begitu? Mengapa mama cari aku? Maksudnya mama ngapain khawatir? Aku ini di rumah Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Coba lihat sekelilingnya anak-anak. Coba lihat ini. Ini kan gedung biasa kan? Ini belum sorga loh. Belum loh. Suatu hari nanti rumah bapak itu sorga. Ini bukan sorga. Ini gereja. Gedung ada atapnya ada lampu. Coba ya cepat ya. Tunjuk lampu. Tunjuk karpet. Tunjuk hidung. Nah bingung kan hidung. Tunjuk layar. Tunjuk. Tunjuk. Apa lagi? Tunjuk tembok. Tunjuk pastor. Bapak. Berdiri dong. Iya. Puji Tuhan. Ini adalah rumah bapak juga. Ini gereja. Ini rumah Tuhan. Sekalipun ada gedungnya. Kita hanya manusia. Tapi rumah bapak. Dan Yesus berkata gini. Bukankah aku harus berada di rumah bapakku ya? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret. Yesus pulang. Nurut. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Gini ya. Yesus itu anak Allah aja nurut. Kita ini anaknya bapak harus nurut sama papa mama kita. Yang setuju sama Pastor Philip. Katakan amin. Hormati ayah ibumu. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Oke. Papa mama dan anak-anak. Catat tiga poin sederhana. Dari cerita Yesus ketinggalan di baik Allah. Judulnya cinta akan rumah bapak. Catat ya. Biasakan untuk mencatat kotbah. Cinta akan rumah bapak. Nomor satu yang kita pelajari tadi. Kita review. Pertama munculkan. Umur dua belas. Lihat ini papa mama juga perlu tahu. Anak-anak apa lagi. Umur dua belas. Sudah bisa tahu mau kuliah apa. Dan jadi apa. Umur dua belas. Sudah kelihatan tanda-tandanya. Gini ya. Pastor Philip punya tiga anak. Dari kecil kalau mereka ditanya. Halo. Mungkin ya kadang-kadang orang tua itu kurang sensitif ya sama kita ya. Mungkin kurang peka. Nanggap kita ini masih umur tiga. Umur empat gitu ya. Eh lucu ya. Aduh gitu padahal. Aku udah besar gitu ya. Kalian besar atau gak besar itu bukan berdasar perlakuan orang. Tapi berdasarkan visi hidupmu. Kalau ditanya mulai hari ini. Bukan hanya kalian adalah anaknya papa mama. Kids. Listen to me. But because kalian juga adalah anak-anak rohani kami. Kalian itu eagle kids. Voltagers itu anak-anak rohaninya gereja Mawar Siaron. Mulai hari ini kalau kalian ditanya. Kamu besar mau jadi apa. Jawabin dulu. Apakah itu nanti sungguh-sungguh kejadian. Atau mungkin meleset dikit. Kita harus tahu. Kita harus tahu. Anak Pastor Philip ada tiga. Satu-satu dari kecil kalau ditanya sama om-om, tante-tante, teman-teman, papa, mamanya. Mau jadi apa. Berjabat tangan aja masih harus menengada ke atas. Shalom om. Mau jadi apa. Langsung jawab. Nanti ya meleset pun beti beda tipis sebelas-dua belas. Waktu saya lihat jawaban mereka dari kecil karena kami training mereka begitu. Mereka besar itu punya visi meskipun nanti meleset dikit. Gak persis seperti yang mereka kira. Tapi mereka tahu umur dua belas. Anak-anak kalian sudah bisa tahu. Umur dua belas Yesus sudah menunjukkan tanda-tanda. Bahwa dia akan menjadi seorang rabi. Dua belas itu bahasa Inggrisnya apa? Dua belas ya. Bahasa Jepangnya dua belas apa? Saya juga gak tahu. Sashimi? Bukan. Sashimi itu ikan ya. Sashimi loh. Sushi loh. Dua belas gimana. Dua belas dolar kali. Dari kecil, lihat saya. From you're very young. When you turn 12. Atau kalian sekarang sudah lebih dari umur dua belas tahun. Lebih telat berarti. Lebih baik telat daripada terlambat. Kalian kalau ditanya, mau jadi apa? Jawab. Saya mau jadi pendeta. Gak semua jadi pendeta by the way. Saya mau jadi pengusaha. Saya mau menjadi seorang designer. Saya mau menjadi seorang seniman. Jawab. Saya mau jadi maling. Lo jangan. Mauur ya. Gak boleh. Itu kalau sampai jawab begitu yang malukan papa mama dan gerejanya juga. Umur dua belas sudah tahu. Papa mama, listen to me. Dari anak saya waktu masih kecil, saya sudah melihat tanda-tanda. Itu mau jadi apa? Karena dari kecil saya mengintai mereka dalam doa. Dan waktu saya terlibat dalam hidup mereka, saya melihat. Ini anak gini-gini-gini bakatnya. Tidak kita arahkan mereka sesuai keinginan kita. Tapi mereka juga gak bisa dilepaskan cul-culan. Gak tahu apa-apa. Karena mereka gak melihat dunia. Kita yang tahu orang berprofesi seperti ini itu godaannya apa. Plus minusnya apa. Kita yang bawa informasi kanaan itu ke hidup mereka. Sebelum mereka dua belas. Jadi pembicaraan itu setiap tahun antara saya dengan saya dan istri saya. Yaitu papa mama ketiga anak kami. Kami itu terlibat pembicaraan itu tiap tahun tambah tahun lebih matang. Karena mereka lebih ngerti bahasa orang dewasa. Waktu lebih kecil ya lebih mentah. Tapi pembicaraan itu dipupuk terus gitu loh. Kayak seperti HP kita, smartphone kita yang kalau nanti perlu di-upgrade, di-update. Apps-nya di-update. Yang dulunya 1.0 jadi 2.0. 2.0 jadi 2.2. Itu di-update terus. Jangan ketinggalan. Tugas utama papa mama bukan bekerja cari nafkah saja. Tapi mempersiapkan masa depan anak. Mari kita terima pewahyuan ini bagi orang tua maupun anak-anak kecil saat ini. Waktu umur 12, anak-anak kalian sudah bisa tahu nanti mau kuliah apa. Dan kalian sudah bisa tahu mau jadi apa. Dari sejak anak saya SMP, kami sudah bicara universitas sama mereka. Universitas begini ini begitu. Universitas begitu itu begini. Sudah mulai merangsang pikiran mereka dengan perkara-perkara masa depan. Amin. Anak-anak mulai hari ini coba pikirkan. Kalian mau jadi apa. Aku mau jadi BTS. Loh. Ya. Bukan angan-angan atau mimpi. Tapi kalian lihat. Kalau kalian gak ragu. Kalian ragu gak usah kalian tahu hari ini. Kalian tanya papa mama nanti. Dan selama kalian digembalakan di gereja ini. Kalian akan semakin mengerti. Yang kedua. Cintakan rumah bapak. Terpanggil untuk membangun seribu gereja. Atau rumah bapak. Zaman dulu rumah bapak disini hanya satu. Bait suci hanya di Yerusalem. Gak ada lagi bait Allah. Sekarang bait suci itu gak ada. Kalau kita ke Israel gak ada disana. Udah tinggal puing-puingnya. Yang disebut bait Allah di perjanjian baru itu gereja. Gereja kids. Gereja church. Dan karena kalian adalah anggota jemaat. Dan murid-murid serta anak-anak rohani gereja Mawar Sharon. Visi kita kalian harus kenal. Mendidikan seribu gereja. Mau tak ceritain gak? Pastor Philip ketemu Tuhan. Kok bisa dapet visi itu? Tahun 2003. Tahun berapa? Siapa yang udah lahir? 2003. Udah lahir ya? Belum dong. Kalau 2003 berarti yang tadi angkat tangan itu sudah umur 18 tahun. Eh umur berapa? 2003 banyak yang belum lahir disini. Tapi papa mama sudah lahir. Pastor Philip lagi istirahat lagi apa? Pendeta perlu istirahat gak? Ya nanti Pastor Philip rencana sorry. Ini mau bobo. Kita gak boleh kurang tidur. Apalagi anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil kurang tidur nanti pertumbuhannya kurang nanti. Nanti kupingnya besar sebelah. Nah. Pastor Philip waktu itu lagi istirahat hari Senin. Kenapa hari Senin? Hari Senin liburannya pendeta. Minggu kan kerja. Pas lagi di kamar sendirian. Tiba-tiba merasakan hadirat Allah. Begitu kuatnya. Siapa pernah merasakan hadirat Tuhan? Siapa pernah? Atau minimal siapa yang rindu merasakan hadiratnya? Puji Tuhan. Pastor Philip merasakan hadirat Tuhan itu sampai merasakan di tubuhnya. Singkat cerita. Pastor Philip berbahasa lidah. Berbahasa roh itu loh. Bahasa rohnya Pastor Philip tambah keras. Tambah keras. Tambah keras. Dan berubah kalimatnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karunia menafsirkan bahasa lidah itu muncul di lidah bibirku sendiri. Padahal di rumah, di kamar itu gak ada orang lain kecuali saya. Saya tidak bisa jelaskan pengalaman yang supranatural. Susah untuk menjelaskannya. Saya merasakan Tuhan itu mendirikan tahtanya. Persis di depan saya. Berapa meter. Merasa seperti seluruh kamar saya itu goncang. Saya gak bisa jelaskan. Pengalaman gini gak tentu terjadi sekali seumur hidup. Gak tentu terjadi dua kali seumur hidup. Pengalaman seperti ini susah dijelaskan. Seperti Musa melihat semak belukar yang terbakar. Namun tidak terbakar daunnya. Saya mendapatkan sebuah panggilan. Lalu mulut saya berubah dari basah roh menjadi begini. Kalimatnya. Coba dites dulu yang bahasa Inggris. Karena waktu itu saya bicara dalam bahasa Inggris. Anak-anak yang pinter bahasa Inggris bisa nangkep kali. And I said. Waktu itu saya berkata gini. We shall build you one thousand strong local churches with one million disciples. Ayo apa? We shall build you itu. Kami akan membangunkan, memendirikan. One thousand strong local churches. Seribu gereja lokal yang kuat. With one million disciples. Dengan satu juta murid Yesus. Ya, you know it right? Good. From that day onward. Dari sejak saat itu. Itu menjadi visi misinya gereja Mawar Syarom. Dan kita melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Kids. Tolong sekolah yang baik ya. Lulus kumlau. Kenapa? Coba lihat sekeliling tadi. Mana lampu. Kita tunjuk tadi. Mana tembok. Mana karpet. Mana kursi. Pegang kursinya. Mana TV. TV di situ. Layar LED di sini. Mana sound system. Di sana coba lihat. Mana musik. Mana keyboardnya. Mana keyboardnya. Kalian mesti sekolah yang baik. Satu gereja aja rumit sekali. Satu gereja aja perlu serius. Seribu my friend. Siapa yang kan design semuanya. Kalau bukan kalian. Siapa nanti akan main musik. Satu gereja satu keyboard gini. Ibadahnya pun berkali-kali. Kali seribu coba. Siapa yang jadi musisi. Kalian. Tahu gak ini kalau diangkat ke sini. Dikerek ke sini ya. Kalian tau gak. Matematika. Aku paling gak suka. Gak ada matematika. Ini jatuh. Sudah langsung menimpa. Langsung menimpa Pasir Philip. Karena matematikanya salah. Pasir Philip ini satu meter. 84. Tingginya 184 senti. Ini tingginya berapa meter. Untung gak dipaskan di atas kepala aku. Matematikanya jitu. Ini gak bisa ada di atas ini. Kalau gak satu tambah satu sama dengan dua. Yang menjauh satu tambah satu sama dengan sebelas. Aku ketiban kepalanya dengan kamera. Siapa yang akan atur semuanya ini. Arsitekturnya nanti siapa. Siapa yang akan berkotbah. Siapa yang harus belajar teologi ya. Lalu yang dana ini siapa. Ini TV. Bukan kita masuk ke toko. Permisi ya saya ambil TV nya. Ini beli. Ini juta ini. Ini juta. Kursi tempat kalian duduk itu. Itu mahal. Itu kalau seponnya diganti. Karena pernah seponnya agak tipis gitu ya. Waktu seponnya tipis. Mbak Paus ini mengeluh. Mengeluh aduh. Diganti itu. Gak ganti satu. Coba hitung ini ribu. Itu perlu money. Kalau orang Korea suka gini. Sarangyo. Kita gak bisa masuk ke dalam. Kita gak bisa masuk ke dalam toko elektronik. Beli ini dengan sarangyo. Mereka berkata. No sarangyo. We need this. Sarangyo yang digoyang-goyang. Mereka butuh uang. Siapa kalau bukan kalian jadi pengusahanya. Satu juta kali seribu gitu aja. Berapa tuh duit. Coba siapa yang pinter. Satu juta kali seribu. Berarti seribu juta. Seribu juta sama dengan satu mili. Kok pinter ya Papa Mama ya. Hitung-hitungan langsung jago mereka. Satu miliar itu kalau seribu. Kalau sepuluh ribu harganya satu. Itu loh. Kursimu itu kalau misalkan hanya sepuluh ribu satu. Seribu berapa? Sepuluh ribu? Bingung aku. Sepuluh miliar. Jangan rampok bang ya. Jadi maling pencuri masuk penjara. Nanti ngerepoti pendeta. Datang jenguk-jenguk segala. Kalian jadi pengusaha yang pinter kumlau. Yang cerdik seperti merpati. Tulus seperti ular. Betul? Oh salah. Cerdik kok gak seperti merpati itu. Tulus kok seperti ular. Ular mana yang tulus? Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Kalian harus begitu. Nanti yang bisa mendanai misi sampai ke ujung dunia seribu gereja siapa. Harus ada yang jadi konselor. Satu juta murid kalau semuanya datang ke Kak Pao-Pao. Kak Pao-Pao bisa menguap di udara. Satu juta kalau dikonsulingi sama Pastor Philip. Pastor Philip bisa hangus. Kok pinter ya? Bisa hangus betul. Bisa hancur lebur. Siapa yang bisa belajar nanti psikologi? Siapa belum belajar tentang ilmu kaunseling? Siapa yang pinter untuk ngarahkan pikiran orang? Kalian! Seribu gereja itu perlu seribu pendeta. Siapa jadi pendetanya? Ya kalian! Nanti siapa yang berdiri di atas sini? Kalau semuanya Tuhan belum datang. Pastor Philip jalannya udah begini. Kalian! Sekarang ada yang main. Sekarang Kak Renat atau siapa yang main gitar gitu. Wah puji-pujian segalanya gini. Nanti siapa yang berikutnya demikian? Kalian. Kalian terpanggil loh. Waktu kita baca ini Yesus berkata sama mama papanya. Bukankah aku harus membangun rumah bapakku? Bukankah aku harus ada di situ? Bukankah itu panggilanku? Aku cinta akan rumah bapak. Nanti waktu Yesus dewasa umur 30 tahun. Yesus berkata cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Terpanggil untuk membangun berapa gereja? Seribu! Seribu gak cukup harus seribu! Lagi, membangun termasuk yang semua ya di gereja-gereja kita di mana-mana. Karena saya menyaksikan bukan hanya di Surabaya, di Jakarta, di mana, everywhere. Jangan cuma seribu gitu, acupu. Berapa? Seribu gitu. Gak niat gitu loh. Coba ya anak kecil lo ditanya ya, kita-kita. Mau makan ice cream gak? Mau makan junk food gak? Gak boleh kata mama-mama. Habis kali-kali diberitahu. Mau makan junk food gak? Gak, nah itu loh. Atau minimal, mau gitu. Gak cuma mau. Mau ya. Jangan cuma seribu gitu ya. Coba tanya lagi ya. Siapa diantara anak-anak disini yang terpanggil untuk mendidikan seribu gereja. Dan memenangkan memuridkan satu juta murid Yesus nanti melalui visi gereja Maursyaron. Saya tanya dulu. Siapa? Siapa? Angkat tangan dulu. Iya, puji Tuhan. Saya tanya sekali lagi ya. Kita akan mendidikan. Berapa gereja lokal yang kuat? Seribu. Hari ini kasih tepung tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Sekolah yang benar. Jangan main game terus. Main game gak bisa membangun gereja. Main game cuman habisin wifi-nya gereja. Main game lulu. Kaca mata tebel. Otaknya tipis. Minta sama mama papa. Make a miracle today. Buat suatu mujizat. Datang ke papa mamanya. Papa mama limit my game time. Mungkin papa mama takut teges. Ini juga salahnya papa mama. Minta sama papa mama. Papa mama help me. Aku kecanduan game ini. Help me stop. Jangan stop total. Pelan-pelan diturunkan sampai yang normal. Satu minggu setelah buat PR. Setelah selesai sekolah. Les-lesan habis. Boleh main berapa game itu. Boleh main berapa game. Berapa ronde. Atau di jam. Nanti lihat ya. Kalian akan jadi pembangun gereja berikutnya. Bukankah aku harus ada di rumah bapak aku. Kata Yesus. Bukankah aku harus membangun rumah bapak aku. Aku itu bukan dititipkan ke Yusuf Maria. Ke papa mama itu. Supaya aku habis-habisin nasi. Habis-habisin makan. Aku itu didatangkan ke dunia itu. Untuk satu tujuan. Untuk mendirikan rumah Tuhan. Kalian tau gak anak-anak. Kalian itu dilahirkan. Memang karena papa mama menikah dan saling cinta. Tapi. Kalian dilahirkan. Untuk Tuhan. Kalian dilahirkan. Baca mulut saya dengan jelas. Kalian dilahirkan. Untuk mendirikan gereja-gereja lokal. Seribu gereja lokal. Dan berjuta-juta jiwa. Tuhan akan kasih ke generasi kalian. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Kids. Suatu hari pada waktu ada. Before 30 mentoring anak-anak kecil itu. Pernah lihat gak yang di Youtubenya kita. Ya. Yang Pastor Philip ditanya-tanya itu loh sama teman-temanmu. Pernah ya. Pasal Philip datang ke salah satu gereja kita di luar kota. Lalu ada satu anak kecil juga ngomong gini. Kapan saya bisa juga. Di Before 30 mentoring. Ya sabar ya. Nanti giliran. Tapi ada satu hal yang menjama saya. Bukan pertanyaan. Waktu itu saya yang tanya. Saya yang tanya sama salah satu anak itu. Will you help me build a thousand churches? Yes Pastor I will. Anak masih kecil. Maukah kamu membantu Pasal Philip? Atau mungkin dia juga tanya sama saya ya. Dia ngomong begini ya. Waktu ditanyain. Apa visi hidupmu? Itu dia. Masih kecil loh. Usia sama kalian. Apa visi hidupmu? Untuk membantu Pasal Philip. Menyelesaikan. Untuk mendirikan seribu gereja lokal itu. Will you help us? To preach the gospel. Maukah kalian membantu kami. Untuk memberitakan Injil. Mendirikan seribu gereja lokal yang kuat. Dan satu juta murid Yesus. Kalau kalian sungguhan mau. Katakan. Amin. Kasih tepuk tangan. Terakhir. Poin ketiga. Bertambah urapan tiap tahun. Tiap tahun. Gak langsung diberikan setahun. Bertambah-tambah terus. Tapi tiap tahun progresif. Bertambah urapan tiap tahun. Dalam asuhan orang tua dan gereja. Itu yang dikatakan di ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Secara manusia. Yesus bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalau Yesus saja anak Allah yang hidup bertumbuh. Tumbuh pelan-pelan. Demikian juga kalian. Makanya itu tadi Pastor Philip berkata. Menurut sama Papa Mama. Dalam asuhan mereka. Nanti urusan Pastor yang bilang sama Papa Mamanya. Kalian jangan gurui Papa Mama. Enggak boleh bantah. Biarkan Pastor Philip yang ngomong sama mereka tadi. Kalian cukup tunduk pada orang tuamu. Kalian cukup belajar yang sungguh-sungguh. Dengan visi tadi. Apa visi kita? Mendidikan apa? Mendidikan seribu gereja lokal yang? Seribu gereja lokal yang cupuh. Seribu gereja lokal yang jelek. Seribu gereja lokal yang lemah. Apa? Seribu gereja lokal yang apa? Yang kuat. Dengan berapa? Dengan 10 murid. 12 murid. Berapa? Sejuta murid Yesus. Amen. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Itu visi hidupmu. Apapun visi hidup kalian, itu visi kita bersama. Ingat, listen again. Apapun visi hidupmu nanti kalian mau jadi ini, jadi itu. Itu selalu berada di visi ini. Untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu kalian harus sekolah sungguh-sungguh. Bertambah urapan tiap tahun dalam asuhan orang tua. Papa Mama itu penting dalam hidup kalian. Kalian cuma punya Papa satu, Mama satu. Dan gak semua disini pun masih memiliki salah satunya. Ada juga disini yang sudah ditinggal. Ada disini yang tinggal meninggal dunia. Ada juga yang kedua-duanya. Tapi ingat sekali lagi. Gereja juga adalah orang tuamu. Bertambah urapan tiap tahun dalam asuhan orang tua dan gereja. Amin. Tiga poin sederhana. Ayo sama-sama kita baca. Yang pertama, cintakan rumah Bapak. Nomor satu yang kita pelajari hari ini adalah. Umur dua belas, sudah bisa tahu mau kuliah apa dan jadi apa. Katakan amin. Dua, terpanggil untuk membangun seribu gereja atau rumah Bapak. Dengan sejuta muridnya. Katakan amin. Tiga, bertambah urapan tiap tahun dalam asuhan orang tua dan gereja. Nah, kasih tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kita doa untuk Papa Mama dulu ya. Boleh ya. Inilah waktunya kita serius. Papa Mama dengan hormat saya minta kita berdiri. Saya juga berdiri kok. Untuk minta didoakan orang tua dulu. Kita minta sama Tuhan roh kepekaan. Mereka lah Yosua dan Kalebmu. Mereka lah pengintai-pengintai-Mu yang terbaik bersama dengan gereja. Asuhan mereka akan menjadikan kalian. Dengarkanlah mereka. Papa Mama, listen to me. Ayo kita buat komitmen. Kita maju dulu. Gak usah minder. Pendeta pun harus belajar. Kalau itu sudah bicara tentang rumahnya. Dia gak bisa jadi pendeta bagi rumahnya. Dia hanya bisa jadi seorang ayah yang belajar dari kesalahan dan kekurangan. Saya dorong ayah ibu di tempat ini. Atau pengasuhnya siapa. Kalau bukan papanya, mamanya. Adopsi hati bapak dulu. Sementara itu Anda sendiri juga harus adopsi hati anak. Gak ada orang bisa jadi leader kalau dia gak jadi follower. Gak ada orang bisa jadi seorang father. Bapak kalau dia gak menjadi seorang anak. Kita sendiri harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Berapa kali dalam saya melakukan kesalahan sebagai orang tua. Anak saya berkata, it's okay daddy. Gak apa-apa. Saya dapat ampun dari mereka. Karena mereka tahu saya masih belajar, saya masih bertumbuh. Tapi jangan sampai Anda sembunyikan rotan. Visi itu ceritakan. Kalau gak nanti ya, anak kita kan diceritakan sama orang yang gak-anggah di luar sana. Mereka kan punya dapet ide yang salah tentang pekerjaan itu apa. Lalu mereka gak punya dapet teologi tentang money. Not from you. Susah nanti. Itulah kenapa ada generasi yang ketipu atau yang lebih parah lagi generasi yang menipu. Bapak ibu disini, saya mau berdoa. Gereja ini akan komit sama-sama. Kita asuh mereka. Kita adopsi anak-anakmu. Sama-sama kita bersama dengan Anda. Kita besarkan orang-orang hebat ini ya. Saya kasih gul. Umur 12. Sudah bisa ancer-ancer kelihatan. Musa itu loh. Masih orok bayi. Pernah liat bayi gak anak-anak? Sama rupanya. Mana ada bayi lucu itu semua bayi lucu. Kalau kita merasa lucu itu karena anak kita. Kita merasa paling lucu. Kita melihat sesuatu. Musa itu waktu dilihat oleh Putri Viraun. Ini bayi istimewa. Orang dunia bisa lihat potensi Musa. Bayangin. Ketika mamanya juga melihat ini istimewa. Dari sejak kecil sudah ada spesimen. Ada DNA. Coba lihat anak-anak. Anak saya waktu yang satu. Saya melihat dari kecil. Anak yang pertama. Kelihatan anaknya supel bisa bergaul segala kalangan. Ternyata hari ini. People person. Sungguhan. Anak saya yang kedua juga saya bisa melihat. Dari sejak kecil sekali. Apa-apa diambil itu yang bentuknya kita. Mudah kot-ba-kot-ban dari umur tiga. Tahun ini akan berangkat sekolah. Menempuh pendidikan di Amerika. Gak semua luar negeri itu lebih bagus gak tentu. Tergantung anaknya. Tergantung papanya. Papa mama tergantung didikan orang tua. Tapi anak saya kan pergi nanti tahun ini. Ya kan. Untuk sekolah kependetaan di Amerika. Anak saya yang ketiga. Dari kecil udah tanya saya. Baru umur, baru umur berapa ya. Umurnya masih kecil kok. Berkata siapa yang men... Kok bisa tahu kan. Bukannya guru berkata emas itu dari tanah. Kok ada orang yang tahu di tanah itu ada emasnya. Apa bedanya dengan tanah biasa. Apa yang membuat mereka melihat ada emas. Di dalam ini. Saya langsung sama mamanya berkata. Ini orang anak ini. Dari kecil kalau pergi ke mana-mana. Loh kok muter lagi. Dia tahu jalan. Papanya aja pakai waist. Siapa yang menentukan satu dolar Amerika itu berapa rupiah. Anak umur tujuh tanya gitu. Saya bilang kayak rasanya kamu mungkin bisa jadi. Nanti someday kamu harus belajar dari finance side of things mungkin. Dari kecil jangan pernah kita itu remekan cetusan mereka. Ceplosan mereka. Atau kesukaan mereka. Dan juga nakalnya. Anda harus bisa melihat ada spesimen Allah di dalam situ. Saya berdoa. Anda bisa melihatnya. Berani cetuskan. Salah gak apa-apa. Umur 12. Sebagai goal kita. Gereja mawar syaruan early ya. Coba anda tanya sekarang di luar sana itu. Banyak teenager yang don't know. Sekolah apa. Sekarang kuliah pun gonta ganti. Jurusan. Karena ikut-ikutan ini, ikut ini, itu, itu. Tidak pernah clueless generation. Usually starts from clueless parents. Generasi yang tidak tahu adalah biasanya dimulai dengan orang tua yang tidak tahu. Saya minta kita semua bertobat. Semua kita bertobat. Dan saya bertobat setiap hari kok. Makanya bisa jadi begini. Mari, anak-anak. Saya, Pastor Filip, barusan ngobrol-ngobrol sama Papa Mama kalian. Maukah kalian sekarang ulurkan tangan ke orang tua. Kita serahkan Papa Mama dulu kepada Tuhan Yesus. Oh, ramah kapatah kaya syanana. Matakamaya matakaman. Oh, ramah kapatah kaya. Bapak di dalam sorga. Hamba berdoa. Tidak gampang jadi Papa Mama. Hamba minta ya Tuhan. Supaya semua anak-anak kecil yang mendoakan orang tuanya. Mewakili gereja bersama dengan gereja. Hamba berdoa. Urapan-Mu turun atas setiap bapak-bapak ini. Jangan jadikan mereka ayah, ibu di rumah saja. Jadikan mereka juga bapak rohani di rumahnya. Bapak-bapak rohani di dalam rumah tangga mereka. Bapak-bapak rohani yang kompeten ya Tuhan. Majukan rohani mereka. Mereka pun meninggalkan jalan dosa. Supaya kami bisa dipakai Tuhan kepada putra-putri kami. Memberitahu kepada mereka intayar kanaan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk ayah, ibumu. Papa Mama bisa duduk. Menjadi anak bapak. Tidak bisa tanpa rohnya. Pasal Filip akan berdoa bersama dengan Papa Mama kalian atau pengasuh kalian. Untuk supaya kalian dipenuhi dengan roh Bapak. Dan kalian kalau kepenuhan roh Bapak itu dari hatimu akan berseru sendiri. Ya Abah, ya Bapak. Orang kalau kakinya keinjek sesuatu, tangannya kesandung pintu, jarinya kejepret barang sesuatu, muncul otomatis. Tidak perlu diajar keluar kata apa. Aduh. Sakit. Aduh. Orang yang kepenuhan roh kudus tidak usah diminta. Hatinya langsung tahu dia adalah anak Bapak. Waktu kalian kepenuhan dengan roh kudus, hati kalian bukan berkata aduh tapi berkata, Abah, ya Bapak. Makanya itu sekarang saya mau berdoa untuk anak-anak kita mendapatkan pencurahan roh Allah. Nanti kalau kalian kita, kalau saya doakan kalian bersama dengan orang tuamu, serahkan kalian kepada Bapak di sorga. Dan kalau Bapak memberikan rohnya kepada kalian, jangan kaget ya kalau mulutnya tiba-tiba bergetar. Ngomong suatu bahasa yang kalian gak ngerti. Itulah seruan Abah Bapak. Seruan doa. Tapi sebagian sudah kepenuhan. Tidak ada salahnya di kisah para rasul. Mereka kepenuhan lagi. Waktu mereka berdoa yang kedua kali, goncang tempat itu. Ada yang sudah bisa berbahasa roh di sini. Anak-anak yang lebih gede, lebih dewasa, lebih besar. Hari ini kalian akan dipenuhi roh kudus sekali lagi. Mungkin selama ini kita sudah mulai kering, sekarang kita mulai dibasahi. Saya mau tanya, tapi saya gak mau paksakan. Anak-anak di sini, siapa yang berkata, Tuhan, aku mau menjadi anakmu. Sungguh-sungguh dan aku ingin agar hidupku kau pakai untuk mendidikan gereja-gerejamu. Aku mau jadi seorang pembangun gereja suatu hari. Pakailah saya. Kalau ada anak-anak yang berseru begitu, berdiri. Jangan duduk. Haleluya. Anak-anak yang berkata, pakailah aku Tuhan Yesus, aku mau dipakai oleh Tuhan. Berdiri lah, jangan duduk. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ya, 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 ya. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan tuh mereka. Kita akan nyanyikan lagu ini. Roh Kudus penuhi. Nah, kita minta Roh Kudus memenuhi kalian ya. Dan papa mama yang ada di sekelilingnya. Kalau kalian, kalau papa mama melihat itu anaknya. Monggo silahkan tutupang tangan. Dan kalau ada anak yang tidak ditumpang tangan sama siapa-siapa orang tuanya. Saya minta kakak-kakaknya turun tangan. Mungkin juga anak itu gak datang sama orang tuanya. Orang tuanya lagi pergi ke luar kota. Atau bahkan ada yang gak punya orang tua. Gak ada yang orang yang dihatin piatu dalam hadirat Allah. Semua kita punya seseorang yang mengasih hidup kita. Kita akan nyanyikan lagu ini. Roh Kudus penuhi aku. Lalu kita meminta Roh Kudus memenuhi kita. Kita surrender, kita commit anak-anak kita. Kepada Bapak. Oh, mendirikan gereja-gerejanya. Memulitkan jutaan jiwa. Inilah generasi anak-anak Bapak yang diberkati dan diurapi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus, come on. Roh Kudus penuhi. Amin. Roh Yesus. Urapi. Camarlah setiap hati kami. Mengalirlah saran. Roh Kudus. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus. Urapi. Camarlah setiap hati kami. Mengalirlah saran. Kita lanjut dulu. Sementara lagi kita berdoa meminta. Roh Kudus penuhi. 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 Roh Yesus penuhi. Roh Kudus 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 penuhi. Tuhan Yesus penuhi aku dengan roh kudus Tuhan Yesus aku haus Anak-anak yang haus katakan dengan keras Tuhan Yesus aku haus Bila Tuhan Yesus aku lapar Aku lapar kebenaran Aku haus roh kudus Penuhi aku dengan roh kudus Dengan roh Bapak Aku anakmu Aku hambamu Pagai aku Baptiskan aku Dengan roh kudus Dengan tanda berbahasa roh Baptiskan aku Dengan kuasa roh kudus Dan jadikan aku saksimu Yesus Aku haus Aku percaya Aku beriman pada Tuhan Dalam nama Yesus Katakan lagi dalam nama Yesus Ketika saya berkata amin nanti kita semua berbahasa roh Dan mereka akan semua tertular dengan lidah api Sampai kemana-mana Bukan hanya di tempat ini sampai dimanapun yang streaming sekarang Api itu akan menyambar Kepada setiap anak-anak yang mempunyai kerajaan surga Katakan dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amin Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Aleluya! Betul-betul Selamat menikmati 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 Father loves you Love you baby Selamat menikmati 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 Jamalah setiap hati kami Mengalirlah Rauh Kudus juga berkata begini Ada papa mama yang Loh kok anak aku gak ngalami sesuatu ya Seperti anak sebelah Yang disana yang disitu Don't worry Setiap anak ada levelnya sendiri nanti masuk Ke dalam air sungai Rauh Kudus itu Ikuti terus aja arus Tuhan Yang Tuhan kerjakan di Eagle Kids Di gereja kita disini Ikuti aja Swim along Nanti anda akan melihat Suatu saat mereka masuk ke dalam-ke dalam Sebuah kedalaman Don't worry Jangan pernah kita Ragu apa yang Tuhan sedang kerjakan Dalam diri anak kita Rauh Kudus nyanyikan ini sama-sama Rauh Kudus Penuhi Amin Tuhan Rauh Yesus Urafmi Jaman setiap hati kami Mengalirlah sekarang Rauh Kudus Rauh Kudus Rauh Kudus Penuhi Rauh Yesus Rauh Yesus Rauh Kudus Rauh Kudus Rauh Kudus Rauh Kudus Rauh Kudus Satu lagi yang Rauh Kudus Katakan pada saya barusan Jangan lupa tantang baptisan Anak yang sudah umur 12 Apalagi ke atas Ya dikit lebih mudah Kalau anak itu tahu Apa yang dia inginkan Papa mama Antar dia ke ulang baptisan Nanti biar Pastor Pau-Pau akan menjelaskan Ya Anak-anak Yang diberkati Tuhan Katakan haleluya Gini ya anak-anak Mulai hari ini Kalau ditanya Kamu besar mau jadi apa Ya Mau jadi apa Kalian jawab Tapi kalau kalian Belum tahu jawaban pastinya Tunggu nanti tuntunan Papa mama Kalian jawab begini Aku mau turut Membangun seribu gereja Jawab itu dulu Aku mau membangun Seribu gereja Amin Ayo anak-anak semua Bangkit berdiri Ya puji Tuhan Coba Lihat kanan-kirinya Tanya Kamu besar mau jadi apa Tanya sama temenmu Mau jadi dokter Bagus itu Dokter Yang cinta Tuhan ya Nanti bantu Di kebaktian kita Kalau ada yang sakit Kamu Stand by ya Kamu Kamu kasih obat ya Oke Puji Tuhan Kalau gak tahu Mau jadi apa Gak tahu Pastor saya belum tahu Jawab begini Ya satu hal aku tahu hari ini Ini dulu Aku mau bangun seribu gereja Aku mau apa Oke tanya lagi Tanya orang belakangnya sekarang Eh kamu besar mau jadi apa Jawabannya Saling menjawab Haleluya Kasih tepuk tangan Tuhan Come on Pastor Bapak Kasih tepuk tangan sekali lagi Buat Tuhan Yesus Thank you Pastor Filip boleh gak Jangan turun dulu Saya digerakkan Untuk kita doakan Pastor Filip Siapa yang mau doakan Pastor Filip Ya Oke Kita berdiri Kita berdiri Sama-sama yuk Thank you Pastor Filip Bukan cuma Kasih kita Firman Tuhan ya Tapi Mempercayai kita Dengan Visi yang Dari Tuhan Amen Ya Kita mau doakan Pastor Filip Sama-sama Kita arahkan tangan Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Pastor Filip Gembala kami Ya Tuhan Kami mengucap syukur Kami berdoa Yang pertama Untuk kesehatan beliau Minta lutut yang kuat Supaya bisa terus Berlutut menyembah Supaya bisa terus Menyapa anak-anak kecil Ya Tuhan Dimana-mana Kami minta ya Tuhan Kemana pun Pastor Filip Pergi disitu Roh kudus akan bekerja Mendahului Bersama-sama Bahkan setelah Pastor Filip Pergi Roh kudus akan terus Bekerja di hidup Setiap kami Kami berdoa ya Tuhan Pastor Filip Tidak pernah sendirian Karena kami semua Akan sama-sama Membangun Seribu gereja lokal Yang kuat Dan satu juta murid Kami akan Genapi visi ini Bersama-sama Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati keluarganya Pastor Filip Berkati kehidupannya Anak cucunya Perkasa di bumi Di dalam Nama Yesus Tuhan Yang percaya Sama-sama katakan Awen Thank you Pastor Filip We love you Can we say We love you One, two, three We love you Thank you Pastor Filip Sebelum doa Persembahan Dan doa berkat Kak Bapak Cuman punya Tiga pengumuman penting Yang pertama Kalau kalian sudah Umur 12 Dan Kalian mau sungguh-sungguh Dengan Tuhan Jangan ditunda lagi Bergabunglah Dengan belasan Puluhan teman-teman Kalian yang akan dibaptis Bahkan Kalau kalian tahu Papa Mama Belum dibaptis Padahal Papa Mama Kan udah umur 12 lebih Kalian berdoa Bilang gini Papa Mama Mau gak Atau yang datang sama Papa Mama Papa Mama Mau gak dibaptis Bareng aku Pulang KKR ini Sama-sama Amen Ya itu pengumuman yang pertama Pengumuman yang kedua Tahu gak Gereja Mawar Syaron itu Adalah gereja sel Yang apostolik Dan profetik Jadi kelompok selnya itu Namanya CG Namanya apa CG Siapa yang sudah ikut CG Wah banyak ya Tapi ada juga loh Teman-teman yang belum ikut CG Jadi nanti kalian tanyain temannya ya Kamu mau ikut CG gak Di gereja Mawar Syaron Itu ada CG untuk anak-anak dari TK SD Terus Kalau Koko CC di Army of God Harusnya Tapi belum ikut CG Ajak juga Papa Mama Juga bisa ikut CG Bahkan Opa Oma pun Engkau emak Bisa ikut CG Bahkan Hari Kamis besok Tanggal 28 Pukul setengah Pukul setengah sebelas Disini ada kebaktian Untuk Opa Oma Kasih tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Kalau tadi Pastor Philip bilang Anak muda Habis itu KKR keluarga Sekarang KKR anak Berikutnya KKR untuk Opa Oma Aja ya Kasih tau Opa Oma nya Oke Dan yang ketiga Terakhir Kak Pao Pau Tunggu Sabtu depan Jam 1 Ayo janjian Setiap Sabtu Jam 1 Setiap hari apa? Jam berapa? Disini ada ibadah voltage Minggu depan Kak Pao Pau akan ajarin Gimana kalian bisa dipakai Tuhan jadi pemimpin Buat apa pinter Kalau ikut-ikutan teman terus Buat apa jago Pinter ini itu Tapi kalau ikut pergaulan Yang gak bener Enggak Kalian adalah pemimpin Sabtu depan ketemu di tempat ini Siapa yang mau ketemu di tempat ini Sabtu depan? Oke Kita akan ketemu Sabtu depan Disini jam berapa? Yes Oke sekarang Kak Pao Pau tes Siapa anak voltage di tempat ini? Yes Kalau kalian kasih persembahan Gimana kalau kita kasih persembahan Buat Tuhan? Gimana? Yes Kita kalau di ibadah voltage Kalau kasih persembahan itu begini Kita bawa seperti mempersembahkan Sesuatu untuk Raja Ya Yang bawa persembahan Ayo kita doa persembahan Yang gak bawa Ataupun mau kasih online Nanti aja gak apa-apa Tapi semuanya berdiri Semuanya berdoa Semuanya tenang Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu Roh Kudus Roh Yesus Terima kasih untuk lawatanmu Terima kasih Engkau mempercayai kami Untuk mendirikan gerejamu Bukan nanti Waktu kami sudah sukses Tapi dari sekarang Tuhan sudah percaya Kepada kami Kami mau memberikan persembahan Tuhan Pakai persembahan kami Untuk menolong orang miskin Untuk gereja bisa terus ada Bahkan 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 Satu hari Dengan uang kami pun Kami akan membangun gereja Kami akan memberikan persembahan Supaya gereja bisa berdiri di mana-mana Gereja yang penuh dengan roh kudus Gereja yang cinta segala usia Cinta segala generasi Itulah gereja Yang akan kami dirikan Bagi engkau Tuhan Terimalah Persembahan kami Di dalam nama Yesus Taruh amplopnya Angkat kedua tangan Tuhan hambamu berdoa Di dalam nama Yesus Urapi setiap keluarga Demi keluarga Kami akan pulang Membuat pengurapan Dari gereja ini Pengurapan yang bukan hanya Mengerjakan pemulihan Di atas keluarga kami Di dalam keluarga kami Tapi pengurapan yang akan Membawa pemakaian Tuhan Bagi kami dan anak-anak kami Terimalah Pengurapan itu Dibuatnya setiap papa dan mama Bertumbuh dalam kasih Pengenalan akan Tuhan Menjadi papa mama yang dihormati Dengan kasih Diberkatilah dan diurapilah Setiap anak-anak Kau akan tumbuh besar Bertambah hikmatnya Disukai Allah Dan disukai manusia Anak-anak kita akan menjadi Pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan Pulanglah Dengan membawa seluruh Berkat yang terbaik Dari Allah Bapak Tuhan Yesus Dan Allah Ruh Kudus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima pengurapan ini Dan siap bersama-sama membangun Seribu gereja lokal Sama-sama katakan Amen Haleluya Kasih tepuk tangan buat Tuhan Silahkan duduk kembali Ikuti arahan Asyir God bless you God bless you Selamat menikmati